Bukharsiwi Ahmad, terang-terangan mengatakan bahwa dirinya siap membiayai semua biaya perkuliahan adik kandung Owan Boalemo, yang ingin kuliah di salah satu universitas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Bukharsiwi, lewat siaran live di media sosial pribadinya. Tentu saja, kabar tersebut langsung disambut penuh haru oleh Owan Boalemo, terutama dari keluarga besarnya. Diakui oleh pimpinan SCM Indosiar tersebut, hal itu diberikan sebagai bentuk apresiasinya kepada Owan Boalemo yang telah berhasil memenangkan ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar beberapa malam yang lalu. Yang membuat Bukharsiwi begitu tersentuh adalah, di saat masih menjadi peserta di A6 Indosiar, Owan Boalemo pernah mengatakan bahwa dirinya ingin banget menguliahkan adiknya tersebut. Sebelumnya, Owan pemilik nama lengkap Harianto Tuna, asal Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, berhasil dinobatkan sebagai juara pertama di atas panggung kompetisi dangdut Akademi Musim 6, di Akademi 6, yang berlangsung pada Rabu, 21 Februari 2024, di Grand Final Concert Studio Televisi Indosiar. Pada pembacaan pengumuman pemenang yang sangat menegangkan itu, Owan dinyatakan sebagai juara pertama dengan mendapat polling SMS dan vote di video.com terbanyak sebesar 53,27 persen. Kemudian disusul Novia Rianti, asal Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai runner-up dengan mengantongi suara SMS dan melalui vote video.com sebanyak 46,73 persen. Gorontalo dan Banten adalah dua saudara, daerah, karena keduanya lahir dan mekar bersamaan sebagai provinsi yang dibuktikan dengan terbitnya dasar hukum pendirian provinsi di tahun yang sama, yakni di tahun 2000. Dan kedua provinsi ini pun akhirnya bertemu di atas panggung yang sama pula, yakni di pentas ajang kompetisi pencarian bakat dangdut Akademi 6, dengan memunculkan sosok Owan sebagai juara pertama, sekaligus mencatat sejarah pertama harumkan citra dan nama baik Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo di panggung bergensi tersebut. Beberapa saat setelah pengumuman dibacakan yang menyatakan Owan sebagai pemenang pertama, maka seketika itu pula warga Boalemo khususnya di kecamatan Tilamuta spontan tumpah ke jalan. Tanpa dikomando, mereka menumpahkan kegembiraan, kebanggaan serta rasa syukur dengan melakukan konvoy dan pawai atas kemenangan yang diraih oleh Owan. Masyarakat Boalemo merasa patut berbangga penuh haru bercampur gembira, karena Owan adalah sosok yang kesehariannya hanyalah sebagai seorang nelayan berusia 23 tahun, namun pernah menjadi juara pertama lomba azan di wilayahnya, dan mengisi waktu luangnya dengan menyanyi serta mengajar-mengaji. Owan, menemukan bakat seperti kamu itu jarang sekali terjadi. Kamu punya bakat yang luar biasa. Aku percaya kamu akan jadi dan bisa berkarir sebagai penyanyi yang sukses, ujar Denada memuji Owan sesaat usai penyerahan hadiah. Atas kemenangannya itu, Owan berhak mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 300 juta, dan tropi ditambah lagu kemenangan yang akan menjadi single pertamanya. Saya ingin membiayai adik saya kuliah yang ingin jadi dokter, ujar Owan saat ditanyai oleh host terkait akan digunakan untuk apa hadiahnya nanti. Selain itu, Owan juga akan menjadi bagian keluarga Indosiar dengan menandatangani berbagai kontrak untuk program-program yang ditayangkan oleh Indosiar. Owan bukan hanya menjadi kebanggaan individu atau keluarga, melainkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Boalemo untuk terus mendukung dan membanggakan bakat-bakat lokal yang mampu bersinar di tingkat nasional. Tutur Sherman Moridu selaku penjabat Bupati Boalemo, beberapa waktu lalu saat bertandang kekediaman orang tua Owan, di Desa Pentadu Barat. Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.